Ya ada serangkaian acara untuk memperingati hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia di Mekarta, Cikarang, Jawa Barat. Seperti apa suasana di Mekarta dalam memperingati hari kemerdekaan ke-74? Langsung saja kita terhubung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Muhasin Jalal langsung dari Mekarta. Glenn Joshua, selamat siang. Bagaimana suasana perayaan HUT RI ke-74 di Mekarta? Aditya, suasana di sini sangat meriah dan sudah saya rasakan sejak pukul 6 pagi hari tadi. Dan tadi sejumlah rangkaian acara sudah dilakukan dan saya akan memperhatikan kepada Anda situasi terkini di Mekarta yang dimana saat ini sedang dilakukan persiapan dari acara pawai kebudayaan yang tadi sudah dimulai. Adanya sejumlah tarian yang dipergakan oleh Abang None dari Bekasi. Dan saat ini seperti Anda bisa lihat bahwa sedang dilakukan check sound untuk angklung yang nantinya akan dimainkan dari para pemain angklung yang didatangkan langsung dari Saung Mang Ujo di Bandung, Jawa Barat. Dan sementara itu memang acara ataupun rangkaian acara dari Mekarta ini sudah berlangsung sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi yang dimulai dari acara Color Run yang diikuti kurang lebih 2.000 peserta yang berlari dengan jarak 5 km. Tadi Mekarta sendiri memang memberikan hadiah untuk para pemenang di mana hadiah pertama, juara pertama untuk Color Run sendiri akan diberikan hadiah 5 juta rupiah dan untuk juara kedua dan juara ketiga masing-masing akan diberikan uang tunai sebesar 3 juta rupiah dan juga 2 juta rupiah. Dan memang peserta dari Color Run sendiri memang berasal dari berbagai macam kalangan dimulai dari warga Kabupaten Bekasi dan juga Cikarang yang memang tinggal di sekitar sini lalu juga ada penduduk dari Lipo Cikarang, para sales Mekarta dan juga sejumlah pembeli dari Mekarta yang tadi sembari melihat progres pengerjaan dari Mekarta dan juga mengikuti acara 17-an dari Mekarta ini. Sementara itu tadi juga sekitar pukul 9 sempat diadakan acara upacara bendera yang diikuti oleh sejumlah ataupun seluruh dari pegawai Mekarta yang dimana tadi salah satu doa yang dipanjatkan adalah untuk bisa mendoakan Indonesia agar kedepannya ini bisa menjadi negara yang maju dan juga negara yang damai. Dan saat ini memang kami masih menunggu rangkaian acara dikarenakan rencananya masih akan berlangsung hingga malam hari nanti. Adit Soalnya ini selain hadirnya Pawai Budaya dan juga hadirnya Abang Pok Bekasi ataupun Duta Wisata dari Bekasi ini hal unik apa lagi dalam perayaan Hood ke-74 di Mekarta, Glenn? Yang paling unik hari ini memang Mekarta memberikan sejumlah promo untuk penjualan dari unit Mekarta dimana salah satu PR dari Mekarta tadi menjelaskan bahwa hari ini untuk para pembeli diberikan promo yaitu cicilan 35 ribu rupiah per hari dengan DP tanpa DP. Dan juga nanti namun promo tersebut memang hanya akan diberikan hari ini serta selain itu juga harga tipe studio yang diberikan kepada para pembeli adalah dengan harga 197 juta rupiah. Dan memang promonya ini hanya diberikan hari ini sehingga jika Anda yang tertarik bisa datang berkunjung ke sini di hari libur ini sembari mengikuti kemeriahan dari acara 17-an di Mekarta, Cikarang, Jawa Barat ini. Demikian Adit kembalikan dari studio. Baik Glenn Joshua selaligus memperingati Hood ke-74 RI ini kita juga bisa pilih-pilih studio mana dan juga cicilan yang tentunya diberikan oleh Mekarta yang sangat memudahkan kita memiliki hunian di sana ya Glenn Joshua ya. Terima kasih atas laporannya pemisah telah rekan kami Glenn Joshua dan juru kamera muhasin jalan langsung dari Mekarta, Cikarang, Jawa Barat.